wow bagus sekali temen-temen ya hari ini kita akan belajar cara membuat video untuk ppdb hanya dengan powerpoint jadi mudah sekali caranya ya silahkan ikuti saja nanti apabila ada kesulitan silahkan isi kolom komentar gitu ya oke yang pertama langsung saja kita buka powerpointnya yang pertama kali temen-temen lakukan adalah mengatur kertasnya jadi mengatur lebar videonya ya silahkan di desain kemudian slide size kita pilih yang custom kemudian kita pilih yang bebas sih temen-temen mau yang mana tapi hari ini saya mau pakai yang on screenshot 16 dan 9 kemudian kita klik OK nah seperti ini tampilannya Oke kita sudah mengatur kertasnya yang kedua kita langsung saja menulis yang slide pertama ya kita bisa mengatur fontnya apa kemudian juga bisa mengatur warnanya ataupun ukurannya oke ini digeser ke atas sedikit oke kita lanjutkan untuk selanjutnya ini dihapus saja kita pakai yang copy paste dari atas jadi diklik kemudian copy ctrl C ya yang ada di keyboard klik area bebas ctrl V ya ini ditulis tahan digeser ke bawah kita blok untuk menggantinya oke ini kita ganti warna saja kemudian intinya ini silahkan diisi sesuai dengan kebutuhan temen-temen ya oke seperti ini nah kalau sudah kita insert backgroundnya ya jadi silahkan karena ini saya sudah mendownload backgroundnya jadi tinggal di copy paste saja jadi ini diklik kemudian ctrl C kita buka PowerPointnya diklik area bebas di daerah sini kemudian ctrl V oke kemudian kita taruh belakang ya jadi diklik kanan kemudian send to back nah seperti ini coba kita cek dulu hasilnya ini ya slideshow oke ini kalau kurang ke atas silahkan dibawa ke atas sendiri ya temen-temen ya tulisannya oke sekarang kita lanjut ke slide kedua jadi klik kanan new slide nah disini silahkan ditulis lagi apa yang ingin ditambahkan oke ini juga bisa diganti-ganti bebas mau sama seperti tadi atau berbeda terserah selera temen-temen ya ini kalau mau digeser ya tinggal ditata saja sesuai dengan selera oke kalau sudah seperti ini kita bisa menambahkan backgroundnya jadi kita cari backgroundnya ctrl C kemudian kita ke PowerPoint klik area bebas ctrl V oke oke kalau seperti ini pertama kita tata dulu saja ukurannya jangan ditarik seperti ini ya nanti anaknya ini jadi gepeng ya jadi silahkan ditarik yang ujung ya jadi ujung ujung dari gambar itu tadi kita taruh ke belakang klik kanan akan jadi send to back nah ini kalau kotak-kotak ini jelek ya jadi kalau ketemu yang seperti ini tuh temen-temen kalian nggak usah khawatir tinggal di klik gambarnya kemudian kita ke format kemudian ini ada correction matahari ini ya nah kita pilih yang mana yang sekiranya hilang begitu oke kita pilih yang ini saja oke sudah putih seperti ini ya temen-temen ya coba kita cek hasilnya nah sudah bagus oke selanjutnya mungkin ini yang contoh terakhir ya kita tambahkan foto nah cara menambah fotonya ya sama kayak background tadi ya tinggal di klik ctrl C kemudian ini ctrl V nah ini tinggal ditata saja oke 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 seperti kemarin kalau foto bisa di klik format kemudian bingkainnya bisa kita tata oh iya ini jangan lupa backgroundnya ketinggalan ya coba kita tambahkan backgroundnya jadi ctrl C kemudian ini sama ya pokoknya caranya oke oke finish jadi kita sudah mengisi semuanya ya yang untuk per slide nya sekarang kita akan memberikan animasi di tulisannya dulu ya jadi perhatikan caranya nanti cara ke ini dan ini semuanya sama jadi disini silahkan di klik dulu ini kan putus-putus ya garisnya silahkan di klik sampai tidak putus-putus kita menuju ke animation kita klik dulu yang animation paint nah agar muncul di kanan jadi kita tahu nah ini sudah banyak sekali pilihan teman-teman mau yang mana bebas contoh dulu fly in gitu ya nah disini jangan lupa ini on clicknya diganti with previous karena kita akan merubahnya ke video ya kemudian yang ini juga begitu di klik tahan di klik satu kali sampai apa namanya sampai putus-putusnya itu nyambung nah kemudian kita pilih mau yang mana oke seperti ini ini jangan lupa diganti with previous sama seperti ini juga gitu ya di klik kemudian ini kita pilih with previous coba kita review ya teman-teman ya ini di slideshow nah jadinya nanti seperti ini oke itu caranya silahkan lanjutkan di slide selanjutnya ya oke sudah kita beri animasi semua untuk tulisannya maupun fotonya disini ya nah selanjutnya kita coba memberi transisi jadi caranya kita di transisi dan disini ada banyak pilihan kita pilih yang origami atau yang mana terserah ya nah kalau sudah seperti ini dipilih satu setiap slide beda ya nggak apa-apa mau beda ya nggak apa-apa atau mau sama semua ya bisa ya silahkan dipilih saja gitu oke nah sudah semua seperti ini ini berarti kita tinggal memasukkan audionya ya jadi biar nggak sepi ya nanti kalau sudah diberi apa namanya sudah dijadikan video itu ada background suara gitu nah di caranya kita klik insert kemudian kita pilih audio kita pilih yang audio on my pc nah selanjutnya kita pilih kita cari audio yang sudah disiapkan jadi lagunya bebas ya terserah temen-temen ini saya contoh saja pakai yang ini insert nah ini nanti keluar gambar ini ya kalau temen-temen ya nah ini keluar ya ini dikecilkan bisa kita sembunyikan saja disini ya dimanalah bebas kemudian disini ada di playback kita pilih yang ini play in background ya karena kan kita akan membuatnya itu bersuara di background oh iya jangan lupa ini kalau sepama kita ada suara kita ya berarti volumenya dikecilkan saja tapi kalau kita ini tanpa suara kita ya berarti tinggal di ini volumenya di standartkan saja oke begitu ya temen-temen ya nah berarti sudah beres ini ya tinggal kita menjadikannya ke video coba caranya itu kita pilih yang file kemudian disini kita pilih save as kita mau simpan dimana nah ini kita pilih yang ini mpeg nah ini oke kita save nah ini tinggal ditunggu saja sampai selesai oke kalau sudah habis disini sudah hilang kita coba cek hasilnya nah ini ya coba kita play kita lihat hasilnya wow bagus sekali temen-temen ya ternyata mudah ini membuat video ppdb dengan powerpoint oke jadi untuk dalamannya ini silakan di edit edit lagi silakan ditambah atau silakan di kreasi sekreatifnya temen-temen ini hanya contoh ya jadi kalau ada kesulitan silakan isi kolom komentar kalau ada request juga silakan isi kolom komentar semoga bermanfaat semoga tutorial ini bermanfaat jangan lupa subscribe terima kasih